Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, silam, salve Sebelum kita masuk pada bincang-bincang kita terkait hukum Pertama-tama kami menyampaikan, atau kami warga dari media Tifat Tanimbar, menyampaikan penghargaan dan terima kasih Atau setiap hadiran tangan kejari bersama juga Pak Keras yang ada di Kejaksaan Tifat Tanimbar Kami dari podcast Tifat Tanimbar sangat bangga dan berterima kasih sekali lagi Dan merasa senang atas kehadiran bapak-bapak semua disini Dalam rangka melakukan pencerahan sedikit terkait dengan hukum yang ada di Kabupaten Tifat Tanimbar setiap khusus Karena memang di daerah ini memang masih kita harus terhadap hukum yang ada di daerah ini Dengan demikian sebelum kita melangkah ke depan Terlebih dahulu saya perkenalkan kepada kita semua bahwa yang hadir saat ini di studio podcast Tifat Tanimbar Pertama Pak Kejari, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bapak Dadi Wayudi, SHMA, selamat pagi Pak Kasih Intelijen Agung Nugro, SHMA, selamat pagi, Pak Kasih Datun, E.L. Immanuel Lolongan, SHMA, selamat pagi Terima kasih, Pak Kasih Bitsus, Steno B. Sitania SH Selamat pagi Bapak, terima kasih sekali lagi Di kesempatan ini kita bincang-bincang terkait dengan hukum pertama Terkait dengan Kipikor Namun sebelumnya kami mohon kesedihan Pak Kasih Tenggari Mungkin sedikit menjelaskan terkait kewenangan dan fungsi kejaksaan yang ada di negara Republik Indonesia Yang berarti khusus di daerah ini Jadi supaya juga menjadi pencerahan bagi masyarakat di Kepulauan Tanimbar terkait kewenangan dan fungsi dari kejaksaan yang ada di daerah ini Mungkin sementara saya pilih kesempatan kepada Pak Kasih Tenggari untuk menjelaskan sedikit tentang kewenangan Kepulauan Tanimbar Baik, terima kasih Bapak Aroni Jempol Mas Pak Aroni, kita singkat dari media Tenggara Tanimbar Bahwa kami memberikan apresiasi kepada media Tenggara Tanimbar Dan hari ini bersempatan untuk bersama-sama kami dan teman-teman di kejaksaan memberikan satu edukasi tentunya kepada masyarakat bahwa Sejauh mana peran tugas penyaksaan yang ada di secara nasional ataupun di Kepulauan Tanimbar Seperti diketahui secara umum bahwa kejaksaan 16 tahun 2004 yang telah diubah dan diperbaloi dengan 11 tahun 2001 Bahwa kejaksaan itu memiliki tugas sebagai penuntut umum, mewakili negara untuk melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara tidak pidana Tidak pidana itu ada tidak pidana umum, ada tidak khusus, dan tidak pidana militer Tetapi hanya terbatas pada perkara yang terkait koneksitas perkara-perkara revolusi Kemudian selain itu, kejaksaan juga punya bidang lain Selain bidana itu, ada bidang pendata dan tata usaha negara Seperti kita ketahui bahwa sistem ketak penegaraan kita itu masih memerlukan suatu pengaturan Dan dimana kejaksaan ini diberikan kuasa Nah, kalau nanti seumpama ada pihak pemerintah ataupun kepala negara ataupun kepala daerah yang memiliki sengetah keperdataan atau tata usaha negara Maka yang menjadi wakil atau kuasanya adalah bidang datun kejaksaan Tetapi hanya sebatas di perkara pendata dan peta usaha negara Nah, nanti kami juga selain bidang pendata dan peta usaha negara tadi Ada namanya bidang intelijen Intelijen ini bukan seperti intel yang di film-film Dan menyamar ini sebagainya tidak, tetapi dia lebih ke intelijen justisial Bisa melakukan tugas-tugas pendidikan secara awal Awal, kita mungkin awal Karena nanti setelah dari intelijen itu ada lanjutan, yaitu di bidang-bidang lain Ada kata memang yang ditemukan sama bidang intelijen itu masuk ke ranah pidana korupsi Maka akan dilimpakan penyidik ataupun penyelidik di bidang institusi Tapi kalau yang bersangkutan melakukan penyelidikan ternyata itu merupakan pidana umum Ataupun pidana lainnya Maka bidang intelijen ini akan menyerahkan kepada pihak berundang lainnya Selalu penyelidiknya atau PTNS Khusus di bidang intel juga Punya program lagi Banyak sekali Ada program jaga desa Ada program Jaksa masuk sekolah Ada program Jaksa menyapa yang hari ini kita hadirin bersama Nah, nanti di kegiatan ini kita coba mengatakan bahwa tugas-tugas itu telah kita laksanakan secara kontinu Karena kalau tidak dilaksanakan secara kontinu Maka dianggap kita tidak melakukan prestasi yang begitu signifikan bagi Kabupaten Ibar ini Nah, nanti ada beberapa data mungkin nanti masing-masing Ya, lini ini akan menjelaskan masing-masing bagaimana Kemudian, ada lagi kita di bidang pembinaan Pembinaan itu untuk perusahaan administrasi pepergawaian Baik untuk penggawai tata usaha atau jaksa Di situ, pesanan banyak ya inovasi yang sudah dibuat oleh bidang pembinaan Yaitu terkait dengan surat-surat masuk yang dari pusat Ataupun dari daerah, ataupun dari masyarakat Itu tidak dikeluarkan secara paperless lagi Atau menggunakan kertas lagi Tetapi semua sudah menggunakan sistem SPD Kita melakukan koreksi surat, koreksi administrasi, ataupun pendatangannya Semua secara digital Kita juga kolaborasi juga dengan pihak-pihak stakeholder lain Seperti KPPN, atau Pajang, juga PT Askers juga Itu terkait dengan hak-hak kepenggawaian para jaksa Ataupun kata usaha Habis itu semua dilaksanakan secara pembinaan Sehingga pemenuhan hak-hak dari pembinaan jaksa itu Baik itu naik dari kuala Ataupun kenaikan pangkat Itu sudah bisa dilaksanakan secara diperlaksasi Bidang lainnya lagi ada Terakhir, yaitu pengelolaan barang bukti Kemudian hari ini tidak hadir Tapi secara umum akan disampaikan bahwa Bidang pengelolaan barang bukti itu Pelakukan pengelolaan barang-barang bukti Yang telah disampaikan kepada penduduk umum Ya, seandainya Dari pihak penyidik kepolisian Melimpahkan pengkara ke penduduk umum di kerja saham Maka untuk kasusnya itu ditangani oleh bidang hidung Tetapi untuk barang buktinya diperolah oleh Taksi atau seksi bidang pengelolaan barang bukti Di sana barang bukti yang disinta Baik dari penyidik atau penyidik poli Bagi ke dalam satu ruangan Mungkin kalau mobil Karena kita tidak punya ruangan indor Maka kita coba taruh di Halaman kantor yaitu ICF Tetapi kita pun Kita boleh tutup Supaya Bisa mobil itu Tidak berkurang nilai ekonomi Terima kasih Termasuk juga barang-barang bukti Kepang uang Ataupun Narkotika mungkin kalau ada Sedihata-sedihata kajian Sedihata api Itu semua ada di dalam dorong Mulai-mari-mari barang bukti Jadi karena kita sini ada didak busus juga Mengamanya Bidak busus itu melakukan Satu Rangkaian seperti yang diamanatkan ada penyelidikan, ada penyelidikan, ada penyelidikan, disampai dengan peribahan dan eksekusi Baik Pak Kejari atas penjelasan terkait fungsi dan tugas dari penyaksan di Kabupaten Kepulauan Tanimba secara khusus dan secara nasional, kami merupakan pencerahan juga bagi masyarakat di daerah ini Saya sedikit garis bawai terkait dengan penyelasan Pak Kejari, terkait dengan fungsi dan tugas dari kasih intelijen Sudah berapa banyak kejaksaan melakukan pencerahan atau pembinaan kepada generasi-generasi yang adalah merupakan generasi penerus bangsa yang ada di Tanimba ini, mungkin seperti tadi yang disampaikan pembinaan dari sekolah-sekolah atau kejaksaan masuk sekolah Kira-kira selama ini sudah berapa kali dilakukan penyelidikan ke tingkat sekolah-sekolah? Baik, ini secara langsung ada beberapa sekolah termasuk ke universitas penyelesa, tapi mungkin biar lebih Pak Kejari, mungkin izin Pak Kejari bisa jelaskan terkait dengan fungsi dan kebenaran yang sudah dilaksanakan selama ini Baik, terima kasih Pak Kroni, mau izin Pak Kejari, sedangkan yang lain Dari bidang intelijen, kita dari Daksa Negeri Kabupaten, Kepulauan Tanimbar telah melakukan kegiatan program jaksa masuk sekolah, jaksa masuk kampus Termasuk juga jaksa menyapa seperti yang kita laksanakan pada saat ini Jaksa menyapa dilakukan, kita mulai dengan broadcast ini, lalu nanti kami akan melaksanakan juga di RRI Untuk jaksa masuk sekolah, kita sudah melaksanakan empat kegiatan Satu kegiatan di kampus Universitas Lelemukuh, Sambaki Kemudian ada tiga SMA dan sekaligus ada yang gabung dengan SMP Kemudian ada di SMA 8, SMA 4 dan SMA Budi Dharma ya kemarin Dengan kondisi yang dilaksanakan di saat ini, bagaimana antusiasa para pelajar atau mahasiswa atau mahasiswa Kami cukup apresiasi dengan program kami jaksa masuk sekolah dan jaksa masuk kampus Alhamdulillah para siswa dan mahasiswa termasuk juga dosen-dosen aktif dan interaktif Tanya jawab itu berjalan lancar Baik, terima kasih atas penjelasan terkait dengan fungsi dan menang walaupun kita tidak ambil semua Yang penting ini kan dia menunjuk ke masyarakat, maka yang kita pastikan saja yang menunjuk ke masyarakat Bagaimana mereka memahami fungsi dan kemenangannya juga Semakin pencerahan untuk kepada Terima kasih Mungkin selain itu juga saya agak membawahi terkait dengan kasus-kasus yang sekarang terjadi di Kabupaten BK Pulauan Tenimber ini Yang sangat menonjol Yang mungkin sudah dilakukan Tetapi sampai hari ini belum bisa dipublikan Itu kira-kira ada banyak begitu dari Yang mungkin kasus-kasus yang Yang memang ada kasus-kasus yang selama ini jalan sudah ditanani Namun karena mungkin ada kendala atau mungkin ada keterbatasan Sehingga mengakibatkan belum bisa dapat dipublikan seperti itu Einit Sih Bagaimana Design Yang 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 Tentunya Mempunyai tantangan sendiri Bagaimana Saya Pended jaduk P ком Namun Ket Zus Yang Dan intergen sendiri namun kalau untuk di biar intergen ini kan masih tertutup jadi temen-temen ini sudah terbiang banyak juga tapi karena sifatnya tertutup kita belum bisa publikasi secara ya nanti tercuali memang dalam biar intergen sudah memastikan tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa andai kata ada penyelidikan dan memang nanti setelah belakang gelar bersama dengan tim penyelidik dan tim jaksa lainnya dan memang itu merasakan bisa ditingkatkan untuk masuk ke ranah bidang tindak-bidang khusus atau kondisi maka baru kita bisa melakukan memberikan informasi kepada masyarakat ataupun media selama ini ini memang tidak terbatas media mendapatkan berita dari atau informasi dari kami karena memang sifatnya masih rahasia namun nanti di kemudian hari kami akan memberikan informasi kepada masyarakat dan seperti halnya pada saat kami pulang tahun kejaksaan waktu Juli kemarin kami menyampaikan persilis bahwa ini loh item item yang sudah kita lakukan baik Pak Cikari terima kasih disini saya ada ada ingat jadi itu terkait pidana materi kira-kira pidana materi kira-kira pidana materi kira-kira penjelasan seperti apa bahwa pidana materi kira-kira ini terbatas ataupun mengacu pada aturan yang sudah diterima oleh undang-undang semisal adanya pengertian pegawai negeri dan menurut kau HP dibilang pegawai negeri itu adalah amsternal ataupun orang-orang yang melakukan tugas-tugas umum semisal kepala desa itu melakukan tugas-tugas umum yang terus-menerus dan itu diterima oleh negara termasuk juga sekarang ada mungkin ada pegawai statistik pegawai-pegawai honorer yang diperintahkan untuk masalah tugas-tugas pemerintahan secara terus-menerus itu pun dianggap sebagai penolong juga walaupun secara apa perlukan menangan dimaksud dengan pegawai negeri itu adalah pegawai negeri yang diangkat dan diberikan surat perpulisan secara kelembagaan kemudian ada istilah yang lain seperti korporasi ini diatur dalam satu rangkaian undang-undang itu kan jadi itu ya nah kemudian harus ada pengetahuan penyintap itu yang diatur sendiri dalam pasal-pasal itu sendiri jadi kita tidak bisa mengambang atau ambilu ataupun abu-abu gitu jadi didana itu benar-benar harus masuk jatuh dalam penanggap ataupun peraturan terkaitnya sedangkan yang kita pahami sama seperti di yang undang-undang korupsi misalnya maka ya andai kata dibilang tidak ada barang apa setiap orang ataupun setiap pegawai negeri ya kan ataupun ada aturan untuk hakimnya atau aturan penegak hukumnya itu dia secara limitatif diatur baik terimakasih lebih lanjut dari perjalanan dialog kita saat ini yang lebih tren sekali perkembangan yang sementara terjadi di keempatan kemampuan 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 disini terkait dengan perkembangan penanganan perkara tipikal nah dalam proses perjalanan ini dalam prosesnya seperti kita lihat terkait dengan pendidikan dalam sisi umum begitu ini ada ini kan soalnya di publik kemarin mungkin juga ada demo ada berita-berita yang disampaikan bahwa terkait dengan khusus di 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 itu ada kedapatan seperti SPD Fiktif yang sudah ditangani oleh kejaksaan dan ini karena masyarakat selama-masyarakat menyampaikan penghargaan sekali kepada kejaksaan karena memang sudah cukup kerja kelas untuk bisa mengundit atau tidak bisa menjawab kebutuhan masyarakat terkait dengan SPD Fiktif yang selama ini jalan di tahun 2020 itu nah ini ada tiga kasus yang memang sudah diajukan yang dua ini sudah jalan dua ini sudah jalan dari sisi umumnya ini dari sekretaris daerah ini apakah bisa juga dipastikan atau kok sudah di dalam coba ada tanda putih di masyarakat bahwa kok ini ada tiga laporan tetapi tiba-tiba yang dua ini bisa muncul sedangkan yang satu ini belum nampak di mana-mana maka akhirnya ada ada dari mensos ada berita-berita yang ya seperti itu dan mungkin juga demo kemarin juga mungkin ada situ juga nah kemudian yang berikutnya terkait dengan kerja keras pemeriksaan kerja keras pemeriksaan juga terkait dengan sasaran pemeriksaan terkait dengan BPKD yang sudah ditetapkan 6 orang tersangka dari sekian miliar 6,6 miliar ini juga pikiran dari masyarakat luar biasa kinerja yang dilakukan hanya ada pandangan sedikit bahwa terkait dengan suara rakyat kemarin di depan pemeriksaan juga terkait dengan 6 orang ini ya mungkin dalam pemeriksaan itu itu kuasa yang dipakai Tuhan menedara kepada Bapak tetapi yang sekarang nampak 6 tetapi ada juga mengalir keluar seperti apa di Bapak dan baik memang tidak semua masyarakat itu mendapatkan informasi serentak serentak ya dan tidak semua masyarakat itu mendapatkan apa bisa memahami kata demi kata baik itu dari APH ataupun dari mulut ke mulut kan kemarin kami sudah sampaikan kepada masyarakat yang melakukan demonstrasi ataupun menyampaikan aspirasi juga ternyata mereka hanya mendukung bahwa kami mendukung terhadap langkah-langkah yang dan di saat itu pun kami sampaikan bahwa pengendalian atau penanganan perkara tidak konforsi terkait dengan perkara BPKD itu tidak begitu mudah karena terlalu banyak dokumen yang harus kita sampaikan yang harus kita cita bahkan dan kita terakhir pun melakukan penyitaan tentang aset-aset si tersangka enam ini dan kita pun harus kolaborasi dengan menggunakan pihak lain stakeholder lain yaitu untuk apa mengetahui aset-aset itu baik itu ke BPN ataupun ke SAMSAT ini kita harus tahu dulu dan kita tidak mau asal-asalan kita kerja nanti akan menjadi bumbunan kami kalau memang orang itu tidak menyatakan bahwa kerjaan sah tidak profesional ataupun tidak hati-hati maka terbuka peluang bagi para pihak untuk makan bugatan juga kepada kami ini tidak maka dengan kehati-hatian itu kami sampaikan bahwa tahapan-tahapan sudah berjalan untuk khusus perkara BPKAD saat ini sedang tahap perampungan kemudian kemudian kemarin makasih Yesus selama ini kita lagi pisahkan contoh misalnya ada 80 saksi yang kita periksa Pak ini harus bunyi harus diperiksa berdasarkan 123456 si nama tersangga ini sehingga tidak bisa saya seolah-olah 80 ini untuk satu berkas saja kalau cuma untuk satu berkas saja itu dalam waktu cukup bisa tapi karena pemisahan 6 si tersangga ini maka kami akan pemisahan itu menjadi 6 keterangan satu orang jadi bisa kita perkirakan bahwa memang itu butuh butuh waktu yang cukup nah kemudian yang sangat kita juga tidak bisa elahkan lagi bahwa tadi saya bilang ada hal eksternal eksternal itu kenapa kalau kami ini ingin melakukan penjelitan saja di sini tidak ada yang sanggup mungkin kalau nanti setelah kita masyarakat bisa lihat betapa memang berkas barang bukti tidak saja sebegitu mana kemudian kemarin saya lihat teman-teman itu sampai duduk-duduk lempeh ini lantai untuk memisahkan BHP-BHP itu bisa sampai terbanyak tapi kita lihat pada saat ujaksa terlambat ini untuk masakan bisa menilai sendiri bahwa oh ya kan kita memang penjaksa itu lama tetap dalam memang fungsinya seperti itu tidak ada kita semua ditambah ke ambol kita minta bantu di ambol kita siap berkejari kita semangat sekali teman-teman 81 ya saksi yang harus dilayani memang 85 oh 85 cukup sangat biar juga nggak apa-apa kemudian dari 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 apa oh saya ada di penjidikan secara umum terkait dengan isikan bersamaan ini seperti di bagian umum dan bagian BKD tapi ada satu bagian ini disambah hari ini masyarakat masih tanya-tanya kalau apakah menurut laporan ini apakah bisa diatur juga di kejaksaan atau dia tenggelam ini pengertian awam masyarakat maka kesempatan bagi ini bisa Pak Kedihari jelaskan ini supaya jadi kecerahan untuk yang bagian umum itu dua terdakwa sudah di bidang sudah intrah di bagian umum tetapi ada di bagian keseketariatan juga yang sedang dirataan pendidikan terakhir kami sudah mengundang beberapa saksi untuk dilakukan klarifikasi oleh tim monitor dari awasan terakhir dalam waktu tidak lama lagi kita mendapatkan hasil perlindungan dan ini tentunya untuk melakukan selanjutnya kami tetap akan melakukan ekspos terakhir perkara baik ataupun nanti memang kita sampaikan di tingkat tinggi sehingga bisa menentukan langkah selanjutnya secara matah dan tidak tidak bisa menjamin baik kualitas dari perkara itu kualitas saksinya kualitas tersangka dan buktinya tidak ada kata tenggelam tidak tidak tetap hidup hanya tinggal waktu yang belum intens karena banyak perkara yang jadi dari masyarakat tidak salah menilai karena bisa mengangkat segala laporan masyarakat yang ada kemudian yang berikut mungkin ada juga pikiran masyarakat terkait dengan penyitaan barang ini menurut pengertian bahwa nanti keputusan inggrar baru ada nilai pengembalian baru dicopok atau dipaksakan untuk menutup ketentuan itu nah ini kira-kira ini kira-kira ini kita dari kenyasaan sudah ambil langkah penyitaan yang memang saya sudah lihat di berita-berita berkat itu kira-kira bisa lagi bisa buat pencerahan juga mengapa tidak selanjutnya sebelum tingkat penyitaan itu dilakukan terhadap barang bukti ataupun bergerak maupun tidak bergerak itu yang berkaitan dengan jendak-jendak itu dua nya satu untuk menurunkan atau minimalisirkan nilai juga seksal dua seksal 6,6 iya maka kami yang sudah kami yang yang nanti akan diperhitungkan oleh pengadilan dulu andaikata memang nilai asetnya itu jauh dibawah dari target perhitungan untuk uang penggantinya itu pasal 18 dikasih kesempatan kepada si terdakwa dalam waktu satu bulan harus melakukan pengembalian sesuai dengan apa yang ditutup oleh akhir-akhir kalau memang apa yang kita cita ini sudah cukup untuk uang penggantinya maka kami tidak akan melakukan pengetahuan wanita tetapi kalau memang nganti ke depan setelah keputusan itu ada selisih yang bisa begitu jauh maka tim penuntut umum ataupun dengan tim intelijen biasa lainnya itu akan melakukan lagi di tangan lebih luas lagi jadi kita akan tidak masih terbuka sampai saat itu juga bagi terdapat tersangka-tersangka kalau memang baik untuk melakukan pengembalian ataupun biar hamta rendahnya bisa kita cinta dulu supaya bisa juga diberikan patokan sejauh atau penbesaran nilai uang penggantinya itu baik terima kasih atas pencerahan itu dan dari 6,6 miliar ini dari 6 persantai ditetapkan persantai ini apa benar tidak ada penambahan lagi disitu dari sekian 6,6 miliar ya ditetapkan 6 orang tetapi dalam penyambangan lanjutan apakah ada penambahan tambahan tidak itu artinya dari masyarakat juga berharap mungkin ada penambahan disitu karena ya ada juga ada mengambil keluar dari 6,6 miliar mungkin ada penjelasan untuk mencoba disitu dari pemerintah ini nah gini untuk sementara tim penyidik ini sebelum saya adil di taniman ini telah melakukan satu ekspor internal yang menatakan bahwa baru 6 orang ini sajalah yang dinyatakan oleh tim yang bertanggung jawab secara serta pun kan walaupun nanti ada temuan temuan perjalanan penyidikan ini kita udah mulai coba gali lagi kita cobain tetapi kami mencoba ada strategi pengamanan sekali ini nah nanti kebuktian di sidangnya apa fakta penggantiannya sebenarnya nanti akan dilakukan pertimbangan baik oleh Bapak Umum ataupun Majelis Hakim yang dituangkan dalam keputusan itu. Hingga apapun nanti keputusannya Majelis Hakim, kalau sebenarnya bisa, maka kami akan lakukan pelaksanaan eksekusinya ataupun penempatan lain-lain. Agar nasib yang tersangka ini juga bisa mendapatkan haknya untuk dilakukan sidang lebih cepat, dan mendapatkan keadilan menurut organisasi manusia. Baik, mengejarin terkait dengan BPKD. Terima kasih sudah penjelasan positif, ini pasti masalahnya dius yang mencarnak dari apa yang kita bincang-bincangnya hari ini. Dan mungkin progres penumpangan yang sekarang ini, untuk khusus tipikal saja di Kabupaten Kepulauan ini, mungkin kira-kira sudah berapa banyak yang sudah mendapatkannya? Bisa jelaskan bahwa progres kerja tinggalkan selama ini khusus untuk tipikal. Kira-kira berapa kasus yang sudah diselesaikan hadapnya, sudah mendapatkannya keputusan inggerah, sudah melaksanakan tanggung jawabnya? Terima kasih. 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 dalam penggunaan kewangan negara dalam penggunaan perjalanan dinas pada bagian umum seharusnya daerah Pembangunan Tarimbar tahun 2020 dengan terpidana dengan inisial A, E, A, O dan terpidana GB telah dienstekusi oleh Caksa Eksporter dalam melakukan pengembalian kewangan negara dengan jumlah Rp31.500.000, Rp21.000.000 pada tanggal 6 September 2023. Baik, terima kasih, Isus. Jadi jelas dari pihak Kejaksaan Negeri Somlaki Kampanit Kabupaten Imbar untuk khusus tidak pidana korupsi, dua kasus ini yang sudah inkrah. Ya mungkin yang lain-lain akan menyusup sesudah dua ini. Jadi inilah mungkin pastinya kepastian untuk bagaimana menyamankan perasaan masyarakat juga di daerah ini dan juga ini juga berini dengan tugas dan fungsi dari pihak kejaksaan sendiri. Ya kemudian kita masuk lagi pada prestasi perbandingan dalam berikut Kejaksaan Negeri Kabupaten Imbar. Jadi prestasi yang sekarang dilakukan belakangan ini, selama ini, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan. Jadi selain dari Pak Kasih Intergen, maka lagi yang sudah diambil, tapi mungkin dari Pak Kasih Tidung, mungkin ada hal-hal yang positif yang dilakukan selama ini, yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan selama ini. Kira-kira apa saja yang sudah ter-expose, dikubungkan ke Kabupaten Imbar. Kalau dinilai, itu adalah haknya masyarakat yang terpenilai. Tapi kami akan disampaikan sesuatu apa yang telah kita lakukan. Kemudian kita harus di bidang hidup, bahwa kami sampai dengan bulan juli kemarin terima 31 perkara yang sudah berstatus sebagai tersangka. Perkara hidupnya, dari itu masih ada 13 perkara, namun statunya belum tersangka, masih terwakor. Itu dimungkinkan. yang sudah kita sedang semuanya 21 perkara ini datang sampai julia kalau sampai pulang ini bisa lebih dari 21 itu kemudian kalau perkara yang ada minta dibangkit, paling banyak ini paling mudah juga apa Pak? asusila 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 dalam bentuk, anak di bawah umur? iya, anak di bawah umur nah disini perlu edukasi-edukasi juga terhadap masyarakat bahwa pola bergaul di masyarakat baik untuk pemuda atau keluarga masyarakat itu harus mempunyai kesadaran baik sendiri ataupun keluarga karena yang banyak terjadi yaitu anak-anak yang di bawah umur ini memang juga mau mau juga ada kesempatan ini dan masih banyak juga disini diselinkan melalui jalur adat karena disini memang tentang dengan hukum adat maka kami pun juga memahamati hukum adatnya tetapi dari sisi hukum positif kami tentu tidak bisa membuat pertimbangan yang secara rasional namun itu bisa dibuat sebagai hal-hal yang baik dengan mereka dalam pertimbangan berduta kemudian ada lagi perkara penganyayaan iya siasa ribut memang ribut mungkin mereka ribut karena tetangga ataupun masyarakat ataupun memang menaruh dari minuman keras sehingga cek cok minum cek cok ini akhirnya ribut kemudian ada juga perkara undang-undang ITM biasa di era modernisasi digitalisasi ini orang ser-seranya baik itu hoax ataupun dugaan-dugaan hilang kepada orang lain yang belum tentu benar itu disampaikan secara digital hingga dilaporkan oleh pihak jika dan yang baru lintas negara lagi sekarang pakul pacul itu menangani perkara penyudupan warga negara Nepal mempunyai alhamdulillah dari satu tersangka yang diajukan oleh pihak pepolisian ternyata bertambah lagi dan hari ini kita sudah P21 tiga lagi tiga lagi namun ada kesulitan warga negara Nepal ini mereka dikarantina di gua Makassah sedangkan sidang kita masih estafek terdawang satu sidang masih ada tiga terdawang lagi untuk warga negara itu untuk warga negaranya ada empat yang diselukur kemudian si tersangka di tersangka kemudian kemudian satu ke SMK, satu ke SMK, kemudian kami punya kegiatan jaga desa, jaksa jaga desa atau jaksa geramda desa Bukan kita untuk menyedi kepala desa itu untuk aman dari tidak berkursi, tidak? Nah, kita bina, dia kan ada 80 kepala desa di Kewantan Timbang, sudah melakukan PKS kepada kami Itu di bidang datun, kemudian ada, di bidang itu ada penyelidikah, ya mungkin akan kita lipakan, tapi nanti kita masih bisa lakukan komunikasi selanjutnya Kemarin kita undang, pihak kepolisian, TNI, tokoh-tokoh agama di sini, Kepala Kabupaten Kedena, dan untuk program pengawasan aliran pemercayaan Itu di bidang kita, sehingga kita bisa agak segini terhadap aliran pemercayaan yang tidak diatur atau tentu melanggar kaedah-kaedah yang ada di dalam masyarakat Kemudian di bidang datun, Pak Kasih Datun silahkan sampaikan ada beberapa kegiatan-kegiatan, silahkan Pak Kasih Datun Terima kasih Pak Kajari atas kesempatan, dan Pak Rony atas kesempatan kepada kami Jadi, sebagaimana disampaikan Pak Kajari tadi, melalui kejaksaan ini, Pak Kwa Jadi, kejaksaan itu, foksinya atau tugas fungsikan kegiatan itu dikati dengan undang-undang tugas nomor 4 Sebenarnya, dalam tugas nomor 4, di dalam pasal 30 itu, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kajari tadi, bahwa tugas kejaksaan itu adalah melakukan untutan di samping tugas itu Ada juga tugas-tugas lain yang diberikan kepada kejaksaan, salah satu kedat gazatsa, yaat saat pengkara penjagaullan justup ini adalah berada dalam dudan- із virgacharan month, sebagaimana di dalam undang-undang kejaksaan ini, bahwa tugas atau fungsi kewenangan di bidang podata itu dibalik dalam 5 ah lucu asரjuna VERA. Jadi ada pendekatan hukum. Nah, pendekatan hukum ini apa? Kedirakan hukum ini adalah memberi jasa kepada negara, negara, atau negara. Dan jaksa itu melakukan pendirakan hukum, seperti misalnya pengubah barang DT, itu kami mendidikan kewenangan oleh undang-undang. Kemudian, contoh misalkan keempatan berkahwinan, itu kami juga bisa, ada kewenangan di sini untuk keempatan berkahwinan. Kemudian, keempatan berkahwinan apa yang kita bisa batalkan, misalkan keempatan berkahwinan, misalkan keempatan berkahwinan dalam undang-undang kita, itu kami bisa melakukan keempatan berkahwinan. Kemudian, tugas dan fungsi datung itu ada juga namanya bantuan hukum. Bantuan hukum ini adalah memberi jasa kepada lembaga atau pemerintah, itu baik litigasi maupun non-litigasi. Artinya bahwa, misalkan negara ini digugat oleh salah satu pihak, itu negara atas enam negara, boleh memberikan curhat kuasa kepada jaksa pengadilan negara untuk menakukan penggugat atau penggugat. Ini, posisi kita di situ. Saya bisa tahan sedikit. Boleh, siap. Mungkin, tapi ya, tadi bicarakan masalah negara. Tapi masyarakat lemah yang ada di kabupaten ini, mungkin punya kelemahan dalam finansial. Apakah bisa minta bantuan hukum juga dari kegisan? Baik, jadi untuk masyarakat, untuk masyarakat itu, karena ini ada undang-undangnya atas nama negara, sehingga untuk masyarakat itu kami tidak bisa. Tetapi, di dalam tugas fungsi datung itu ada namanya pelayanan hukum. Pelayanan hukum ini yang membagian daripada lima yang saya sampaikan tadi, salah satunya pelayanan hukum. Itu untuk masyarakat, khusus untuk misalkan kabupaten Kepulauan Tanimba, yang mungkin gratis kita ini kan kekulauan. Ada yang lebih, pulau-pulauan laurauan, pulau maru. Itu kami bisa melakukan pelayanan hukum. Masalah apapun bisa disampaikan kepada kami, silahkan satu negara. Jadi, untuk memudahkan masyarakat, khusus masyarakat Kepulauan Tanimba ini, kami mempunyai kelurusan hukum, yaitu melakukan pelayanan hukum secara video zoom atau melodic call. Mungkin nanti di deskripsi melodic call ini, menijin kalau misalkan kami bisa untuk nomor kontak, yang bisa untuk melakukan pelayanan hukum. Kemudian, selain pelayanan hukum tadi, tugas yang lainnya itu misalkan tindakan hukum lain. Tindakan hukum lain ini adalah, caksat pengajaran negara itu mempunyai tugas dan fungsi, melakukan selaku mediator, konsiliator dan fasilitator. Artinya bahwa, misalkan antara negara dan pemerintah daerah ini, atau pemerintah provinsi dan daerah mempunyai persilisan hukum, di situ, caksat pengajaran negara masuk ke situ, mempunyai fungsi sebagai tindakan hukum lain. Artinya, bahwa silaku mediator, konsiliator, atau fasilitator di situ. Ini itu saja tugas yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih, Pak El, atas penjelasannya. Terima kasih, Pak El, atas penjelasannya. Dan, saya selingkirkan sebawah ini terkait dengan ada kerjasama dengan BNP Birokrasi dan Pahak-Pahak Desa. Dalam kerjasama, ini dalam bentuk penelai negatif dari pihak masyarakat bahwa, ah, ini kalau sudah jadi begini, ada kerjasama antara kejaksaan dan kepala desa, para pimpinan birokrasi. Pada dasarnya, kalau ada kelepasan, apa yang ngatur lagi? Kalau sementara sudah ada kerjasama seperti ini, ini masih jadi tanda tanya publik. Dan kesempatan-kesempatan yang sangat indah untuk bagaimana kita melakukan penjaraan ini juga, untuk mereka mengerti, jangan salah tanda terkait dengan kerjasama antara kejaksaan dan pimpinan-pimpinan tertentu yang ada di daerah ini. Karena di situlah mungkin pengawasan apa, itu sudah diatur dalam ketentuan atau apa yang mana. Jadi mungkin kesempatan ini, Pak Penjari, saya minta bisa luluskan ini kepada kita semua, supaya bisa memahami bahwa tidak ada tanda publik, tapi jelasnya seperti ini. Jadi, saya biar sebawain dulu satu, kerjasama itu harus positif. Harus tidak bertentangan dengan mudah-mudahan ataupun aturan. Kedua, fungsi datur, ada tata usaha negara, salah satu itemnya adalah penyelenggaraan pemerintah. Sepanjang itu, dari pusat, misalnya presiden, kementerian, gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas, camat, lurah, ataupun BWN, BWMD yang ada, yang merah, maka di situ kami punya peran untuk melakukan pendampingan ataupun memberikan pertimbangan hukum. Tapi dari bawah tadi, jangan lupa, yang sifatnya positif, sesuai dengan perhatian pendampingan. Kemudian, khusus misalnya, kayak 80 kepala desa, ya, mungkin kalau udah nidamain tidak coba, tidak akan itu. Ya, ini. Ini tak apa-apa. Memang banyak kepala desa kita ini yang belum memahami masalah anggaran desa. Baik itu ADD atau BD. Banyak yang masih menunggu gaji, memang belum dibayarkan. Tetapi ada sistem administrasinya di dinas PMD sendiri, bahwa mereka harus mengupload si kredesnya dulu, baru bisa dimintakan ke dinas terkaitnya untuk menjaga kamu. Karena banyak hal yang tidak ditahui oleh kepala desa, maka duduklah Yaksa Agong, Kapolri, dan Kemendagri. Membuat kesempatan bahwa Kepala Daerah itu merupakan tokoh yang ada di desa itu sendiri. Jadi kemungkinan untuk kelola, ya kan, untuk melaksanakan pemerintahan desa itu tidak bisa. Maka perang kami, dalam melaksanakan tahun berjalan, tahun berjalan, itu dengan program Sibildes, Sistik Informasi Pembinaan Desa. Yang diketuai oleh Pak Kasih Intel untuk melakukan monitoring evaluasi dana-dana desa ini yang harusnya dipakai untuk apa, kayak gimana, ataupun nanti kalau di dalam pengelolaannya terkendala ataupun ada masalah, mereka kepala desa itu bisa berkonsultasi dengan Pak Kasih Datun. Pak Yaksa, Pak Kasa, Pak Pengajaran Negara, saya mau melakukan ini, tapi aturan ini tidak bisa. Maka Pak Kasih Datun nanti akan memberikan pertimbangan hukum, kemudian Pak Kasih Intel akan melakukan pengawasan ataupun kira-kira koleksi-koleksi lagi. biar kepala desa itu bisa lebih nyaman untuk melakukan tugas-tugasnya tetapi anggaran desa itu kan sama juga dengan anggaran dinas ataupun anggaran kementerian lain yang harus dipertahankan pada saat kami telah melakukan pembinaan maka tidak menutup kemungkinan kalau memang lapornya fitik belahnya fitik maka kami tetap akan melakukan penindakan ataupun penyelidikan ataupun penolaan perkara terhadap desa terkait tetapi amanat dari kesepakatan Jaksa Agung Kapoledan dan Dari Bila ada temuan dari kepala desa yang menikmati itu kami diwajibkan untuk menyerahkan kepada api dengan aparat pemeriksaan internal kan aparat pengawasan internalnya mereka dulu dalam hal ini kalau disini ada ada beberapa desa juga yang sudah kami koordinasikan dengan api untuk pembinaan lagi untuk misalnya ada salah kelola keuangan ya harus diperbaikin dulu karena sifatnya kita harus banyak kasih bimbingan kita kepada keluar desa tidak semuanya paham Pak sedangkan kalaupun untuk masyarakat pasti berpikirannya ada yang mendukung ada yang tidak mendukung sama aja semua akan suka tidak suka tetapi untuk untuk membaiki itu mendampingi untuk supaya program-programnya terlaksana dengan sekali jadi pada prinsipnya pakai jari kerjasama antara kejaksaan dan para pemeriksaan dengan baik desa maupun dalam keras daerah hanya bermaksud untuk positif jika melanggar dari ketentuan positif maka tetap harus melaksanakan sesuai tugas dan fungsi yang ada baik berkait dengan pengembangan desa ini kalau seandainya dari api inspektorat ini kalau kejaksaan bergerak berdasarkan apa sebenarnya ini kalau seandainya ada penyelewakan-penyelewakan disitu dari mungkin kepala desa mungkin dari pihak kejaksaan berdokasi itu dengan rasa apa baru bisa kejaksaan bisa berjalan baik tadi ya saya disini coba mempunyai alur pembinaan tapi alur pembinaan itu yang dilakukan dengan cara kerjasama kemudian kekasih penghimpinan ataupun pengastuan hukum atau pertimbangan hukum atau penyampuan hukum sehingga kepala desa itu bisa melakukan pembinaan dengan baik tapi ada alur penindakan alur penindakan itu bila masyarakat memberikan laporan kepada kami langkah teman-teman dari terejian ini melakukan udata pembakit pengumpulan data dan bahan keterangan dulu awal kemudian kumpulkan dokumen-dokumennya terkait kemudian melakukan kreditasi kepada bersakir bersangkutan ataupun turun on the spot ke lapangan setelah mendapatkan alurnya kami akan serahkan ini kepada AP kepada AP nanti temukan misalnya ada penyalahgunaan nih misalnya 10 juta gitu kan kalau kita lihat 10 juta dibandingkan dengan dana perindakan tidak akan signifikan tekor tapi lebih bijak lagi kalau kita membuat pembinaan akhir dalam waktu 60 hari itu memberikan rekomendasi sesuai dengan pemerintahan sesuai dengan pemerintahan adalah administrasi pemerintahan disitu ada kesempatan bagi kepala desa ataupun dinas lain yang dimasakkan oleh AP apabila nanti dalam waktu yang sudah ditunjukkan oleh AP itu dia tidak bisa operatif ini tidak melakukan petunjukkan maka mereka bisa melimpahkan lagi ke pihak kejaksaan ataupun pihak aparat pendidik lainnya jadi memang tidak se-enek-eneknya dia setelah kita lakukan petunjukkan dia tidak layak, dia santai-santai dia tidak ada kita kasih batasan waktu supaya dia tertekan biar setelah masuk ke kami baru kami akan naikkan langsung saja ke bidang-bidik untuk kita sendiri dan kalau belum kita sendiri secara langsung dan sebagai harapan kepada publik saya pikir materi kita hanya sebatas waktu penyakitana tipikal dan penyakit korupsi saya pikir penyelesaian-penyelesaian yang ada kita sudah usaha menjadi satu kemahana manila pelajar juga beberapa hal yang kita sudah mencerahkan dan kita bisa sedari untuk tahap pertama ini dan sebagai harapan kepada publik di Kabupaten Kepulauan Tenimbar terkait dengan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Edari, Pak Kipus, Pak Kasih Tjel dan Kasih Datun ini merupakan satu pemahaman positif atas kerja kerasnya kejaksaan di Kabupaten Kepulauan Tenimbar dan terkait dengan tindak pidana korupsi PIKOR ini memang sudah ada langkah positif yang dilakukan oleh Kejaksaan Kabupaten Kepulauan Tenimbar adalah dua kasus yang sudah sudah inkrah dan untuk sementara sekretariat daerah belum dianggap mati tetapi masih mendalami kasus itu pada waktunya sesuai dengan penjelasan pekerjaan ini tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan demikian sejumlah keterangan juga terkait dengan terkait dengan kerjasama para kepala desa dan para pimpinan birokrasi di daerah ini bukan berada pada dua penilaian tetapi kehendak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tenimbar adalah hanya punya satu harapan adalah positif pekerjaan untuk mempunyai pelayani negeri ini tetapi jika melanggar dari kesentuan itu maka sistem kerja tugas fungsi yang yang ada di kewenangan kejaksaan tetap menegakkan kegiatan lebih dari sejarahnya saya pikir ini harapan kepada masyarakat untuk memahami dan atas perhatian semuanya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih selamat pagi hari selamat pagi hari selamat pagi semua atas diawak kita di kesempatan hari ini semoga Tuhan tolong kita semua amin terima kasih